Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji bagi umat Islam di Indonesia adalah hal yang begitu penting karena haji merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi yang mampu Dalam konteks ekonomi, haji juga jadi bisnis sejak zaman Hindia Belanda Namun sayangnya, tidak semua bisnis itu dijalankan dengan benar Saat itu, jemaah berangkat haji menggunakan perahu layar menuju Aceh Dari sana, mereka menumpang kapal dagang menuju India Tak ada kapal yang langsung membawa mereka ke Mekah Dari India, mereka melanjutkan perjalanan menaiki kapal ke Yaman Perjalanan ibadah haji dari Hindia Belanda mulai dimudahkan ketika terusan Suez dibangun tahun 1869 Saat itu, jumlah kapal uap yang berangkat dari Hindia Belanda menuju jeda semakin ramai Sebelum maraknya kasus travel haji dan umroh di Indonesia modern ini Sejarah juga pernah mencatat, adanya eksploitasi yang dilakukan agen atau biro haji Di masa Hindia Belanda Adalah YGM Herr Klotz, seorang Indo-Jawa Belanda pemilik biro haji Herr Klotz Yang bergerak di sektor travel ibadah haji pada masa itu Perjalanan bisnisnya, dimulai sejak ia bergabung ke dalam agen perjalanan haji di Batavia Yang sudah dikenal kredibilitasnya dalam perjalanan jamaah haji di Batavia pada masa Hindia Belanda Yang bernama firma Knowles & Co Kekenis sang pemilik firma, sangat puas dengan kinerja Herr Klotz Sehingga, membuatnya dipercaya untuk membuka cabang di Arab Saudi Herr Klotz telah singgah di Jeddah pada tanggal 27 Februari tahun 1893 Dan bersamaan dengan itu, pimpinan firma Knowles & Co Juga melayangkan permohonan kepada konsul Belanda di Jeddah Untuk memberi izin dan pengawasan kepada Herr Klotz selama berada di sana Dengan izin dan perlindungan dari konsul Belanda di Jeddah Herr Klotz memulai bisnis travel hajinya untuk memulangkan para jamaah ke Jawa Ia memulai bisnisnya dengan mencarter kapal api British India Steam Navigation Company Limited Ia juga memperluas pemasaran Dengan reklama tentang pelayanan jasanya yang istimewa bagi para penggunanya Sebetulnya modalnya tak begitu banyak Namun dia ditopang oleh seorang syarif besar di Mekah Herr Klotz menipu syarif besar Mekah itu Dengan cara mengubah namanya menjadi Abdul Hamid Hal itu ia lakukan, lantaran sang syarif tak akan mau membantu seorang non muslim Dalam mengendalikan agen perjalanan haji Herr Klotz mendapat bantuan sebesar 150 ribu gul dan dari sang syarif Dengan dana sebesar itu Herr Klotz mulai bernafsu untuk mengumpulkan para calon jamaah sebanyak-banyaknya Ia tak memikirkan kuota yang ditanggung oleh kapal api charterannya itu Di sana, jamaah haji dikumpulkan di depan ratusan tenda di Mekah Karena kantor agennya berlokasi di Jeddah Para jamaah akan diangkut dari Mekah menuju Jeddah terlebih dahulu Sebelum akhirnya pulang kembali ke Hindia Belanda Dan Herr Klotz masih memungut biaya perjalanan dari Mekah ke Jeddah sebesar 37 ringgit Apabila jamaah tidak membayar sejumlah biaya yang diminta Herr Klotz tak segan untuk tidak memulangkannya Setidaknya ada 2000 jamaah haji yang harus menunggu kapal api charteran Herr Klotz berikutnya Walaupun akhirnya datang kapal lain yang di charter Herr Klotz, yaitu kapal Samoa Namun, kapal ini juga tidak bisa menampung semua jamaah dengan layak Mereka berjubel sesak dengan ventilasi yang kurang memadai Meski telah membayar biaya yang diminta, bukan jaminan jamaah haji bisa langsung pulang Karena kapal api charteran Herr Klotz tidak dapat menampung banyak jamaah Dalam kasus ini, akhirnya Herr Klotz dibawa oleh konsulat Belanda di Jeddah Dan diadili di Batavia, walaupun akhirnya dilepaskan dalam status pengawasan Ia berupaya bangkit untuk membangun kembali usahanya Namun tetap gagal mendapat kepercayaan para jamaah Hingga akhirnya, ia berhenti untuk berbisnis dalam sektor keberangkatan haji Pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tanda suka, tinggalkan pesan di kolom komentar, share, dan tekan tombol subscribe Untuk mendapat info menarik lainnya seputar umroh, haji, dan dunia Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh